Oke halo Kriptonian, sebalik lagi bersama gue Rama di channel si Rama ya guys Dan di video gue kali ini, gue akan kembali membahas Pixel Heroes Adventures lagi Yang sekarang udah mulai nih guys, open beta-nya guys Jadi buat kalian yang mau garap, jangan sampai di skip supaya kalian ngerti gimana cara garap dan cuan dari Pixel Heroes Adventures ini ya Karena game ini bisa kalian mainin secara free to play dan kalian juga bisa mainin lewat platform mobile kalian guys Bisa di Android, iOS, dan nanti kalau kalian mau mainin pake laptop atau PC juga bisa guys Nanti bisa pake emulator seperti gue guys ya Dan buat kalian yang mungkin mau tau pembahasan mengenai game Pixel Heroes Adventures ini Kalian bisa nonton video gue sebelum ini ya Karena gue juga udah pernah review sebenernya dan udah pernah bahas juga mengenai game Pixel Heroes Adventures ya Dan untuk video ini mungkin akan gue fokuskan untuk cara garapnya aja guys Kira-kira gimana cara garap open beta-nya, terus gimana nanti cara kita cuannya dari si play to airdropnya ini guys ya Jadi intinya sih cuannya itu dari play to airdrop dan bisa dari in-game-nya guys Nah dari in-game-nya kita bisa cuan juga guys Jadi akan gue jelasin cara cuan dari in-game-nya juga nanti guys Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya Jadi kalian yang udah garap Pixel Heroes dari lama ya Mungkin udah tau juga nih mengenai website theapp.pixelheroes.io ya Dimana kita bisa mengakses play to min-nya guys ya Jadi kita disini bisa climb key ya setiap harinya Dan key-nya ini nanti bisa kita pake buat ngebuka si normal chess ini guys Nah ini nanti normal chess ini bisa berisi Kalau hoki kalian bisa dapet soul stone ya Terus kalau misalkan kalian normal-normal aja dapetnya itu nanti bakal dapet play point sama diamond guys Nah si play point inilah yang kita cari ya Karena di play to airdrop kali ini itu kita harus mengumpulkan play point sebanyak-banyaknya Supaya nanti conversion ratio-nya ketika di convert ke token ADVTR-nya itu besar guys ya Nah itu bisa dapet dari si normal chess sama premium chess ini guys Untuk si play point-nya sama diamond-nya dan item-item lainnya Cuman untuk yang premium chess ini rate-nya itu mungkin lebih besar untuk mendapatkan summoning stone-nya Atau NFT yang bisa langsung kalian jual nanti di Sky My Face Market ya Mungkin untuk yang di app ini gue gak akan jelasin banyak Karena mungkin kalian juga udah sering climb setiap hari gitu ya Ini kalau kalian emang belum pernah ngerjain ya Kalian kerjain aja ini setiap hari masih climb-claim juga Terus untuk yang telegram guys yang tap adventures ya Itu sebenarnya alokasi adropnya udah selesai ya Karena mereka kemarin sempet ada event faction namanya guys Tapi itu udah selesai jadi lupakan aja untuk event itu Tapi tetep kalian kerjain untuk dapetin daily climb key-nya ya Karena kita itu nyari key-nya penting banget untuk ngebuka si chess ini nanti guys Karena kan di tap adventures itu masih bisa kita kerjain untuk mendapatkan key-nya ya Jadi di tap adventures yang telegram itu kita dapetin key Dan di depth-nya ini kita daily climb juga key-nya untuk membuka si chess normal ini ya Tapi kita perlu 30 key untuk membuka si chess normal ini guys ya seperti itu Nah ini kalau kalian mau lihat perbedaannya ya Rate untuk mendapatkannya nanti bisa cek di premium sama di normal ya Jadi kalau kita buka normal chess nanti rate untuk mendapatkan playpoint sebanyak 1000 ya 10% dan seterusnya ya Dan juga item-item lainnya Nah terus kalau kita lihat premium ini kita bisa dapet mgold kalau dari premium ini ya Jadi nanti kita bisa dapet off-chain currency juga nih yang bisa di withdraw nantinya si mgold ini gitu guys Terus lihat juga ini perbedaan chance-nya ya Nah ini kalau di yang normal itu common-nya itu pasti besar guys untuk NFT-nya Tapi ini tetap oke-oke-an sih karena gue juga selama ini belum pernah dapet ya Cuma untuk yang premium dia pembagiannya ya ini common 40% Tapi untuk yang rare dan seterusnya itu lebih besar dari yang normal seperti itu guys Oke sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai play to airdrop-nya ya Kita lihat bareng-bareng disini mengenai alokasinya dulu yang pertama guys Disini play to airdrop-nya itu mempunyai alokasi sebanyak 55 juta token ADVTR sebagai reward Dimana nanti 50 juta-nya akan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai playpoints ya tentunya ya Jadi nanti 50 juta-nya ini dibagi-bagi berdasarkan persentase playpoints yang kalian punya gitu Dari playpoints pool-nya Nah terus sisanya 5 juta-nya 5 juta ADVTR-nya ini nanti akan didistribusikan kepada top 300 users yang memiliki playpoint terbanyak guys Jadi kalian yang emang pengen serius menggarap ini ya kalian coba aja garap supaya dapet playpoint sebanyak-banyak ya Tapi ya gue yakin top 300 users ini sih udah pasti dia pake modal guys Modalnya juga lumayan besar ya untuk beli-beli NFT-nya supaya dapet multiplier nantinya guys Nah untuk mendapatkan playpoints ini itu kita bisa dengan membuka premium mystery box Normal mystery box terus ada mystery key juga ya Ditambah menghold partner project NFT mereka gitu supaya nanti bisa dapetin playpoint juga Nah karena sekarang open beta-nya ini udah mulai dan kita udah bisa mainin ya Jadi kita sekarang udah bisa mulai mainin dan cari si premium mystery box Terus ada mystery key fragment-nya juga dari dalam gamenya guys secara langsung ya Jadi kalian mending fokus mainin gamenya aja supaya nanti bisa mencari ya atau mengumpulkan si item-item ini gitu guys Nah sekarang ini yang penting sekali lagi untuk kita mendapatkan si playpoint-nya Terus kalau kalian emang punya modal gitu ya kalian bisa coba beli NFT ya di skamavis market Ini untuk mendapatkan multiplayer nantinya supaya nanti playpoint kalian juga makin banyak ya Ini nanti kalian mungkin bisa baca sendiri aja mengenai NFT-NFT-nya yang multiplayer-nya seperti apa nih guys ya Nah sekarang kita masuk ke ADVTR distribution formulanya guys Dimana nanti untuk pembagian 50 juta token ADVTR-nya dari reward pool itu seperti ini guys Your final playpoint ya jadi total final playpoint kita itu akan dibagi total final playpoint dari semua player guys Nah itu nanti hasilnya yang kalian dapatkan Terus untuk pembagian 5 juta ADVTR reward pool-nya itu nanti seperti ini guys ada di sini ya Sebelum kita masuk ke dalam gamenya ya untuk cara garapnya gue juga pengen kasih tau ke kalian nih Kalau di dalam gamenya itu sebenarnya kita bisa mendapatkan yang namanya MGOLD ya Yang nanti itu bisa kita withdraw menjadi tokennya yaitu MGT gitu Cuman untuk me-withdraw-nya itu kita perlu yang namanya kupon ya Jadi untuk withdraw kita perlu withdrawal kupon Nah untuk mendapatkan withdrawal kupon itu di sini dijelasin nih guys Ada metode yang namanya stack to withdraw Jadi player-player itu diharuskan untuk men-stack sejumlah ADVTR nantinya untuk mendapatkan withdrawal kupon Nah withdrawal kupon inilah yang akan kita gunakan untuk me-withdraw si tokennya yang bernama MGT nanti Yang bisa kita dapetin dari MGOLD ya Nah seperti itu untuk kalian mau withdraw yang namanya MGOLD Tapi tenang aja guys karena ini play to airdrop harusnya kita nggak perlu deposit ya ADVTR nya Karena nanti kan kita bisa dapetin secara free ya secara gratis dari si play to airdrop ini token ADVTR nya gitu guys Jadi sekarang kalian tetap garap dan kumpulin MGOLD sebanyak-banyaknya Supaya nanti kalian bisa cuan juga dari si token MGT nya gitu guys Jadi nanti kalian bisa cuan dari token MGT nya dan kalian juga bisa cuan dari si ADVTR nya tuh guys Jadi double tuh cuannya guys seperti itu ya Nah terus kita lihat ke bawah lagi jadi disini ada penjelasan juga ya kemungkinan nanti itu bakal ada fasting nya guys Dimana 50% itu akan di unlock pada saat TGI dan nanti dia linear fasting nya itu 6 juta gitu 6 juta token ya Karena kan tadi 6% ya reward untuk ADVTR token di play to airdrop kali ini alokasinya Yang dimana 5% nya itu akan didistribusikan kepada orang-orang yang main ya dengan mengumpulkan play point Terus nanti sisanya yaitu 1% ya itu kan akan dibagi 2 nih 0,5 0,5 Yang dibagi ke 300 top player sama yang kemarin didistribusiin ke orang-orang yang main tap adventure faction event kemarin guys Jadi nanti ya untuk mengenai info fasting nya sih kita tunggu lagi aja ya informasi lebih lanjutnya Soalnya kita belum tahu nih nanti kayak gimana siapa tau ntar ada perubahan atau gimana gitu Jadi kita tunggu selesai aja Cuman kalau kita lihat dari sini sih kemungkinan nanti bakal ada fasting nya gitu guys Nah terus yang terakhir disini ada penjelasan mengenai MGT token ya Dimana MGT token ini merupakan utility token dari si Pixel Heroes Adventures Yang nanti kita bisa gunakan untuk summoning stone, primal hero Z upgrade, dark summon juga, toisy crafting Dan yang terakhir untuk in game marketplace seperti itu guys ya Oke guys sekarang kita langsung aja masuk ke cara garap di gamenya ya Disini gue udah masuk ke dalam gamenya dan gue pake emulator yang namanya Nox guys Nanti kalian mungkin bisa pake ld player, bluestacks dan lainnya yang tersedia gitu ya Seperti biasa kita akan mendapatkan daily reward Dan kalau kalian baru main itu nanti kalian pasti ada tutorialnya Jadi jangan khawatir kalian bingung Karena nanti ada tutorialnya kok kalian tinggal ikutin aja tutorialnya Dan kalian harus inget guys Kalian harus pake akun ya Jadi nanti kalian harus nge-link akun kalian disini Itu pake email yang kalian daftarin disini guys Di dev Pixel Heroes Adventure Supaya nanti semuanya ke-link gitu guys Karena kalau kalian pake beda akun atau beda email Nanti gak bakal ke save progressnya guys Jadi sayang ya sekali lagi guys seperti itu ya Dan nanti kalau kalian baru main itu kalian ikutin aja tutorialnya Terus ya udah Yang inti dari gamenya itu adalah kita harus cari Ini guys semua misi dari dashboard ya Jadi nanti nah ini kayak gue nih Gue ada disuruh deliver item ini kan Cuman ini ada banyak Jadi menurut gue agak susah sih sebenernya Jadi nanti kalian lihat dulu aja Kira-kira itemnya ini ada apa enggak di backpack kalian Misalnya kita itu disuruh deliver carrot food ya Sebanyak 100 Kita lihat dulu nih di backpack tuh ada apa enggak carrot food itu ya Nah ini gue cuma ada dua Jadi menurut gue jangan dikumpulin dulu Jangan di deliver dulu Karena sayang Kalau misalnya kita udah nyicil ngumpulin Terus nanti Waktunya itu abis ya Karena kan di dashboardnya ini ada waktunya nih guys Terus waktunya abis itu dia bakal ke reset ya Jadi sayang banget kalau misalkan kalian udah nyicil ya Misalkan ini udah 50 per 100 Tapi waktunya udah tinggal dikit terus ke reset Ya kita harus ngulangi dari awal gitu guys Jadi kalau saran gue kalian mending kumpulin dulu item sebanyak-banyaknya Supaya nanti pada saat dia muncul misinya baru kalian deliver ya Karena ini nanti rewardnya tergantung nih Ada yang dapet mystery key fragment Ada yang dapet si premium mystery box Dan lain sebagainya Seperti itu guys Ini mungkin untuk fitur-fitur yang ada disini Nanti bisa kalian coba sendiri aja guys ya Gue gak akan review satu-satu Karena ada banyak gitu ya Nanti kalian ikutin aja tutorialnya Karena disitu nanti bakal dikasih semua tutorialnya Dan penjelasan mengenai masing-masing fitur disini gitu guys ya Jadi gue disini mungkin akan jelasin yang penting-pentingnya aja Mungkin tambahan sedikit kali ya guys ya Mengenai M-Gold ya Jadi biar lebih jelas juga Disini gue langsung buka white papernya aja Karena disini ada penjelasan mengenai cara mendapatkan M-Goldnya guys Dimana kita bisa mendapatkan M-Gold dari marketplace nanti Terus kita bisa mendapatkan dari delivery ya Seperti yang tadi udah gue jelasin tuh Delivery-delivery barang Supaya kita bisa mendapatkan si M-Gold Terus dari Colosseum Dungeon Dan yang terakhir dari event participation ya Jadi cara untuk mendapatkan M-Goldnya seperti ini Dan kalau mau withdraw Ingat guys Untuk withdraw M-Gold menjadi MGT-nya itu Kalian perlu untuk nge-stack si ADVTR tokennya guys ya Seperti itu ya Oke untuk dapetin M-Gold Withdraw M-Goldnya Dapetnya ADVTR Kalian udah jelas semua kan ya Sampai sini guys Dan untuk cara mainnya sih simple aja guys ya Disini kita kerjain aja semua guide-nya disini Terus nanti ya udah disini misalkan gue Misalkan belum kuat gitu guys Karena di setiap level itu ada boss-bossnya Ya kalau yang memang belum kuat Gak apa-apa gitu Kalian grinding dulu aja Karena game ini bener-bener simple dan auto gitu guys Nah ini mungkin kalian juga suka Karena gampang banget untuk garapnya gitu guys Ya ini seperti contohnya Gue diem aja dia gerak sendiri gitu ya Tapi ini tetap kalau misalkan kalian mau gerakin gitu ya Juga bisa gitu Misalkan di fieldnya ini Lagi ada field boss tuh guys Namanya si katrol kan Kalau misalkan kalian mau ngekill si katrol itu Kalian bisa gerakin ke arah sana Untuk ngekill si katrol ya Karena dengan kita ngekill si field boss ini Kita bisa mendapatkan barang-barang Yang pastinya bagus-bagus nantinya guys ya Seperti equipment yang lagi nyendari Dan lain sebagainya Pastinya itu berguna banget Buat kalian berprogress di game ini Terus jangan lupa juga kalian kerjain quest-quest yang ada disini Supaya dapet diamond-diamond ini ya Ini gue receive dulu semuanya Terus nanti kalian bisa buka pass ini ya Supaya bisa dapet reward-reward juga nih Nah lumayan kan bisa dapet-dapet reward Ini ada growth pass dan lain sebagainya Cuman kalau kalian mau yang premium Itu harus bayar ya guys Sekali lagi guys Cuman kalau kayak kita yang gratisan sih Udah kalian fokus aja ya Kalian klaimin yang free-nya gitu guys Terus disini ada gacha shop Ada package shop juga ya Yang kalau kalian emang pengen keluar modal gitu guys Cuman kalau menurut gue sih Mending modalin buat NFT-nya aja Buat dapetin multiplier-nya gitu ya Terus kalau kalian mau membership ya Ini ada juga nih 62 ribu disini membership-nya Dan kalau kalian mau AFK tinggal pencet ini aja guys Nah udah Ini kalau kalian mau diimin aja gitu ya Power saver mode juga bisa gitu ya Jadi nanti ya dia grinding sendiri gitu guys ya Jadi lumayan Nggak buang waktu banyak banget gitu Nanti kalau kalian main Kalian bisa add friend gue ya Nanti kalian bisa cari aja Friend request Sirama YT Kalau kalian emang mau temenan sama gue Siapa tau nanti kita bisa party dungeon bareng Terus kalau kalian mau masukin kupon kode Bisa kesini ya Kesetting terus nanti kupon kode Kupon namanya welcome PHA ya Nah ini kalian confirm aja Nah langsung dapet ya Kita disuruh cek mailbox kita Si dapet 3000 diamond guys Untuk kupon rewardnya Lumayan untuk nambah-nambah progress gitu ya Bisa buat jajan lah gitu ya Oke jadi seperti itu aja guys Nanti mungkin untuk fitur-fitur lainnya Bisa kalian coba explore sendiri aja ya Karena nanti ini pasti dijelasin juga kok Sama gamenya guys Oke untuk penjelasan dari game Pixel Heroes Adventures Dari cara cuannya kayak gimana Cara garepnya kayak gimana ya Mungkin sampai sekian Nanti kalau kalian emang masih bingung Kalian masuk aja ke grup discord gue Atau ke grup telegram gue Supaya kita bisa diskusi disana guys Ya oke Video ini cukup sampai sekian Thank you for watching Keep on the show fun And I'll see you guys on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax